Nah setelah trend Ghibli style, sekarang muncul lagi nih trend baru di social media Seperti DX, Instagram, dan Trits yang dibuat dengan From AI sederhana coy Yang mana foto kalian bisa kalian ubah nih menjadi action figure kayak gini Keren banget sih pastinya coy Dimana untuk video kali ini aku akan share nih buatnya serta menganimasikannya kayak gini coy Simak videonya sampe habis, let's get started Nah so untuk step pertama disini kalian bisa nih langsung aja masuk di website AI nya yaitu di chatgbt.com Nah disini aku pake chatgbt yang versi gratis coy Karena setelah aku bandingkan nih dengan chatgbt yang plus Menurut aku sih yang versi free ini sudah sangat oke Namun buat kalian nih yang ingin hasilnya yang lebih akurat dan gak lah menunggunya Kalian bisa nih coba yang versi plus Dan karena versi plus ini berbayar ya sekitar 20 dolaran per bulan Nah kalau diripayain itu sekitar 331 ribuan dan ya cukup mahal coy Nah untuk akalannya biar gak terlalu ngebakar dompet kalian Kalian bisa nih cekot aja produk yang ada di deskripsi di bawah Nah di bawah 20 ribuan aja kalian bisa nih nikmatin full access dari chatgbt plus ini coy Nah oke langsung aja disini kalian bisa langsung aja masukkan gambar yang ingin kalian generate menjadi action figure nya coy Nah jika udah kalian bisa nih langsung aja masukkan aja untuk promnya seperti ini Yang mana untuk promnya ini aku udah buat sebelumnya Nah untuk promnya disini kalian bisa tuliskan aja disini Kalian bisa tulis bikin gambar figure mainan 3d action figure Seolah-olah lagi dipajang dalam kemasan plastik transparan Nah kemudian model blaster packaging Dan figure nya sesuai di foto Nah kemudian untuk gaya santai dan senyum ramah Dan di bagian atas kemasannya ada tulisan gede Kemudian kalian tuliskan nama action figure nya Nah sebagai contoh disini gue Pakai action figure nya yaitu oleh Romani Terus di bawahnya disini aku tambahin professional football Nah kemudian kalian tambahin juga beberapa item pendukung pekerjaan disebelah figure nya Nah sebagai contoh disini karena figure nya Gue pake disini adalah pesepak bola Disini aku tambahin aja kaya bola Kemudian baju yang dipakai Kemudian sepatu yang dipakai Dan disini gue tambahkan aksesori seperti piala lagi champion Kemudian piagam emas Kemudian sepatu top scorer Dan balon d'or Nah kemudian kalian tulis lagi Untuk tulisan desain gambarnya disini Kalian tulis minimalis Kemudian warna kartun Style mainan lucu yang dijual di toko-toko Nah kemudian gaya kartun Cute tapi tetap rapi dan clean Ala-ala mainan metal Dan kasih logo metal juga di pojok atas Dan karena untuk prom nya ini lumayan kepanjangan ya cuy Jadi nantinya gue bakalan share nih untuk prom nya Di description box di bawah cuy Nah jika udah laki disini Kalian bisa langsung aja generate untuk gambarnya Dan untuk hasilnya pun jadi seperti ini guys Asli keren parah sih ini cuy Untuk hasilnya Nah oke lalu untuk step selanjutnya disini Cara untuk menganimasikannya gimana sih bang Nah disini gue pake Kling AI cuy Yang mana Untuk Kling AI ini gue pake yang versi gratisannya Karena gue rasa yang versi free ini udah cukup oke cuy Nah disini kalian bisa langsung aja masuk ke Kling AI.com Dan tinggal kalian login aja cuy Dan nanti tampilannya akan seperti ini Nah disini kalian tinggal pilih aja yang video Dan setahu gue nih Untuk setiap akun baru itu dapat nih sebesar 166 kredit Secara free yang bisa kalian gunakan Nah disini kalian tinggal masukkan aja Untuk gambar yang ingin kalian animasikan Lalu kalian tinggal masukin aja untuk prom nya Nah untuk prom nya disini Untuk prom yang maju ke depan seperti ini Kalian bisa nih masukkan aja prom nya Kayak gini cuy Nah disini aku pake bahasa inggris ya Biar hasilnya nantinya itu lebih akurat Dan untuk prom nya ini juga Gue bakalan share di description box di bawah cuy Dan untuk hasil generate nya Akan jadi seperti ini cuy Dan kemudian untuk animasi yang figure nya Diambil kayak gini Untuk prom nya seperti ini Jadi kalian bisa tuliskan aja untuk prom nya Open the toy box and hold the toy with your hands Dan untuk hasilnya pun akan jadi seperti ini Nah gimana menurut kalian untuk hasilnya Dan so cuy mungkin itu aja nih untuk video kali ini Semoga bermanfaat Like sebelumnya juga kalian suka Subscribe agar kalian gak ketinggalan nih Untuk updatean konten AI selanjutnya Always kreatif